Terima kasih sudah menonton Salah satunya diunggah oleh akun Instagram at Warung Garis Bawah Jurnalis Pada video tersebut, terlihat seorang makemak yang membawa tentengan plastik seperti abis berbelanja Yang bikin kaget adalah makemak tersebut ternyata memarkirkan motornya bukan di pinggir jalan Melainkan di tengah jalan persis sejajar dengan trotoar Selain itu yang gak kalah mengagetkannya, motor mantik milik makemak itu berada tepat di atas zebra cross Padahal seperti diketahui, zebra cross merupakan hak pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman Peristiwa ini terjadi di jalan raya Faden Fatah, Sudimara Selatan, Tangerang Aksi makemak ini pun mendapatkan nyinyiran dari netizen Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Di antara mereka mengecek kondisi pintu rumah pelaku, kemudian berpindah mengecek pintu toko Tak berselang lama mereka kembali mengecek pintu rumah pelaku kemudian mendobraknya Pintu pun berhasil terbuka Pantauan tribunjateng.com, rumah tersebut sudah ditinggal penghuninya Sisa-sisa bekas penjarahan yang dilakukan para korban pada beberapa waktu yang lalu masih terlihat jelas Kondisi rumah acak-acakan, meja dan kursi ruang tamu tak beraturan Di lantai rumah juga terlihat berserakan barang-barang Pemandangan yang sama juga terlihat di ruang toko milik pelaku Barang dagangan juga sebagian besar sudah habis Hanya tersisa sedikit saja Kondisi tak kalah acak-acakan juga terlihat di kamar tidur di rumah tersebut Banyak barang berserakan di sana Video pemakaman pasien COVID-19 di Tora Jawa Media Utara, Sulawesi Selatan, viral di media sosial Dalam video itu, tampak petugas mengenakan alat pelindung diri, APD Berjibaku melewati kubangan lumpur untuk memakamkan jenazah Beberapa kali petugas terpaksa berhenti akibat alat pelindung diri, APD Yang mereka gunakan penuh dengan lumpur Hal itu membuat para relawan kesulitan untuk melangkah Tak sampai di situ, petugas harus melewati perbukitan untuk sampai ke lokasi pemakaman Satgas COVID-19 Tora Jawa Utara Bidang Data dan Informasi Anugrah Yaya Rundu Padang mengatakan Pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang viral itu terjadi di kecamatan Buntu Pepasan Video itu diambil tim pemakaman Satgas COVID-19 Tora Jawa Utara Di daerah terpencil di Lembang atau Desa Paunganan Jadi memang kondisi geografis yang dilalui naik turun gunung dan lembah Kata Anugrah, saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 Menurut Anugrah, hal seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim pemakaman Satgas COVID-19 Tora Jawa Utara Kondisi di lapangan membuat mereka perlu mendapat perhatian lebih Hal seperti ini sudah seringkali dialami oleh tim pemakaman korban COVID-19 di Tora Jawa Utara Takut jarum suntik, seorang relawan pengawal mobil ambulans di Pangandaran merengek ketakutan saat akan disuntik vaksin Diketahui, pelaksanaan vaksinasi tersebut dilaksanakan di ruangan Aula Desa Maruyung Sari, kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Tampak dari video yang diterima Tribun Jabar.id Seorang relawan pengawal mobil ambulans bernama Tursim 29 tahun warga Maruyung Sari menjerit, merengek dan berkeringat saat akan disuntik vaksin Sempat menjadi bahan candaan dan ia pun sempat dibujuk beberapa kali oleh tim vaksinator serta satu personel TNI yang berada di ruangan pelaksanaan vaksinasi Tursim mengaku, ia takut jarum suntik dan sudah lama tidak disuntik Saya tidak alergi disuntik, cuma saya teh takut dengan jarum suntiknya karena lama gak disuntik jadi bawaannya takut Ujarnya kepada Tribun Jabar.id melalui WhatsApp, Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, sore Ia mengungkapkan, terakhir disuntik itu sekitar ia berumur 5 tahun dan tahun 2021 sekarang baru disuntik lagi Video Perempuan Gemetar Saat dipasangkan cincin di acara lamaran, viral di media sosial Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok at Welda Ananta, Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Video tersebut telah ditonton hingga 1 juta kali saat berita ini ditulis Tangan perempuan tersebut terlihat sangat gemetar sebelum calon suami memasangkan cincin di jarinya Keluarga yang hadir pun mencoba untuk memegangi tangan perempuan itu Kisah itu dialami oleh Welda Ananta, 22, asal Gresik, Jawa Timur Ia membenarkan, dirinya gemetar saat dipasangkan cincin oleh sang calon suami Welda dan Huda menggelar acara lamaran pada Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, lalu Dirinya mengaku tak menyadari jika tangannya gemetar saat dipasangkan cincin oleh Huda Sebab perasaannya saat itu sangat bahagia bisa melakukan lamaran Menurutnya, para anggota keluarga yang hadir tertawa melihat tangannya gemetar Welda pun menduga penyebab dirinya sangat gemetar karena pertemuan perdana dari kedua keluarga Terima kasih telah menonton Beredar video yang diunggah akun Romansa Sopir Truck di Instagram mengundang amarah warganet Hal ini dikarenakan sebuah Honda Jazz yang tidak mau menepi saat berpapasan dengan truk di jalan sempit Padahal, jika dilihat dari video, sisi jalan sebelah kiri dari Honda Jazz masih cukup luas dan datar Pengemudi truk pun sempat turun untuk meminta mobil berkelir merah ini untuk bergerak ke pinggir Namun sayang, mobil tersebut tetap saja diam di jalurnya Akhirnya si pengemudi truk melakukan manuver ke kiri dan menunggu mobil merah untuk maju Diduga kejadian ini berlokasi di jalan menuju pabrik Tebur Rejoso Manis di Blitar Kabarnya daerah tersebut memang sering dilalui truk-truk besar Melihat kejadian seperti ini, Training Direktor Safety Defensive Konsultan Indonesia Sony Susmana mengatakan Pengemudi mobil kecil tidak memiliki kemampuan dalam memahami batas aman kendaraan dengan lingkungan atau jalan Karena tidak memahami batas amannya, dia memilih untuk diam atau berhenti untuk cari aman Biasanya yang seperti ini adalah pengemudi yang masih pemula Ucap Sony kepada Kompas.com, Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 Kisah perempuan disuruh berpisah dengan suami karena tak bisa hamil Viral di media sosial Perempuan tersebut tak kunjung mendapat momongan setelah bertahun-tahun menikah Setelah bercerai, dirinya kemudian menikah lagi hingga akhirnya hamil Video itu diunggah oleh Tika, 22, asal Madura, Jawa Timur Tika merupakan seorang penjual jamu kesehatan untuk kewanitaan Kisah itu dialami oleh seorang kliennya berinisial D asal Karawang, Jawa Barat D menikah dengan suami sebelumnya pada 2012 dan bercerai pada awal 2020 lalu Setelah 8 tahun menikah, D memutuskan untuk bercerai dengan suaminya Tika mengatakan, perempuan tersebut selalu dibilang tak bisa mempunyai anak D akhirnya menikah lagi pada Juni tahun 2020 lalu Perempuan itu lalu melakukan konsultasi dengan Tika pada Mei tahun 2021 Menurutnya, D sangat bahagia hingga menangis saat mengetahui sedang hamil Dirinya mengaku tak menyangka video unggahannya bisa menjadi viral Terima kasih telah menonton!